Al-Fatihah Tidak berdaya Tidak ada kemampuan Untuk menolong orang lain Ya Jadi Tidak ada seorang pun Yang bisa menolong orang lain Walaupun dia ingin menolong Sekalipun itu karena Kerabat bekatnya Orang yang dia cintai Orang yang sangat dia sayangi Tidak bisa dia tolong Ya Semua orang akan sibuk Dengan dirinya masing-masing Nabi saja Mengingatkan hal ini Ya ma'shara Quraish Wahai orang Quraish Ishtahu anfusakum Minallah Tebuslah diri-diri Kalian dari adab Allah La umnianku Minallahi syai'ah Aku tidak bisa membantu kalian Sama sekali Dari keputusan Allah Disebut yang lainnya juga begitu Wahai Bani Abdil Muttalif Wahai Abbas bin Abdil Muttalif Wahai Sofiyah Jadi Nabi menyebutkan secara umum Anak-anak terturunan Yang disebut dengan Bani 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 Disebutkan secara khusus Terus mamannya Bibiknya Sampai anaknya sendiri Wahai Fatimah Binti Rasulillah Salini dimasyikti Ya La umni akimin Allahi syai'ah Mintalah kebanyanku dari hartaku Sebanyak apa yang kau mau Tapi untuk berusaha di akhirat Aku tidak bisa memandang Kau sedikit pun dari keputusan Allah Ini orang-orang terdekat Dengan Nabi Ya Nabi saja tidak bisa Menyelamatkan mereka Orang-orang yang sangat bekat Ataknya Sendiri Tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Salah salat Bagaimana Nabi dengan selainnya Ya Nah ini jemaah rahimah Wadah Alhamdulillah Seseorang Tidak bisa Mengharapkan pertolongan Orang lain Ya Yang diharapkan Hanya apa Keimanannya Dan ketakwanya Kepada Allah Ya Umannya ada syafaat Iya ada Dan syafaat itu Terkait dengan izin Dari Allah Dan keriduan Dari Allah Azawajal Agar berperlaku Maksiat Apalagi Maksiat berlaku Kufuran Kesyirikan Jangan pernah harap Dia mendapatkan syafaat Iya Nah Mustahil Allah Mengizitkan dia Iya Ini jemaah azan Kemudian Dan segala Murusan pada hari itu Adalah kekuasaan Allah Artinya apa Allah Yang memutuskan Pertara Di antara Hamba-hambanya Dan Allah Mengembalikan hak Orang-orang Yang terzolimi Iya Dari orang-orang Yang pernah Allah Allah Alhamdulillah